Intro Cerita rakyat naga klinting memang memiliki beberapa versi cerita Bagi penduduk di kawasan yang berdiam di kawasan telaga ngebel, banyak yang telah mempercayainya Tapi cerita naga klinting adalah sebuah cerita rakyat yang tidak diketahui asal-muasalnya Satu versi cerita mengatakan naga klinting adalah jelmaan dari pati kerajaan banteran angin yang sedang bermeditasi dalam wujud ular Sedangkan versi lainnya mengatakan naga klinting adalah anak sepasang suami istri yang lahir dalam wujud ular naga Tapi kini cerita naga klinting itu menjadi bagian dari pengembangan wisata telaga ngebel, wisata air yang mampu menyimpan 24 juta meter kubik air Telaga yang berada di kaki gunung Wilis itu selain berguna untuk kebutuhan pembangkit listrik Juga berguna untuk pengembangan pertenakan ikan dan pengairan pertanian penduduk di ngebel Untuk mencapai telaga ini, Anda harus menempuh perjalanan mendaki sejauh 30 km dari kota Ponorogo Telaga ngebel bernama sebagai telaga bau yang menyengat Awalnya telaga ini disebut telaga ngebel atau telaga berair Tapi kemudian nama itu berubah menjadi ngebel dan nama ngebel kemudian dijadikan nama kecamatan Untuk menuju ke telaga ngebel tidak sulit Hanya membutuhkan waktu 1 jam, Anda bisa menggunakan jasa kendaraan umum Tapi sebaiknya Anda menggunakan kendaraan pribadi Karena jalurnya mendaki dan berkelok-kelok, diharap Anda berhati-hati karena ruas jalan masih sempit Memasuki gerbang telaga ngebel Anda dapat berhenti sejenak di depan kantor pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Di sana Anda bisa menyaksikan keindahan alam pegunungan dengan hawa yang sejuk Dengan sebuah bendungan air untuk membangkit listrik Sedangkan telaga ngebel hanya beberapa meter di depannya Hanya dengan restribusi Rp. 3.000 Anda disilakan untuk menyaksikan keindahan telaga ngebel Di tepi telaga ngebel, Anda juga dapat menikmati beberapa menu makanan dengan harga murah Bila Anda ingin bermalam, di telaga ngebel juga tersedia penginapan kelas mati Pada hari ahad, telaga ngebel ramai dikunjungi wisatawan dari Ponorogo dan Madiun Di sini juga tersedia fasilitas wisata air untuk berkeliling telaga Saya Ful Hadi, TVMU memberitakan dari Ponorogo, Jawa Timur